Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman temanku semuanya kali ini kita berjumpa bagaimana cara mengatasi top answer yang mengalami permasalahan seperti yang teman teman lihat yaitu adalah reboot and selection select for both the five jadi kalau teman temanku mengalami masalah seperti ini ini biasanya laptop kita tidak membaca harddisk jadi sebelumnya sebelum kita melihat atau cek langsung harddisk nya coba mari kita lihat settingan bios laptop azure ini coba sebelumnya kita restart dulu dengan cara menekan tombol dengan cara menekan tombol jtml atau alternatif kemudian tekan del jadi laptop akan restart untuk pengaturan untuk pengaturan jtml tgm 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 untuk mengatur atau menggeser menu bios menggunakan tombol arah ke kanan sebenarnya laptop ini dalam tampilan bios harddisk terbaca yaitu menggunakan harddisk merek WD disini juga bisa kita lihat bios juga membaca ada harddisk jadi sekarang yang perlu kita atur coba kita ke menu file menggunakan tombol arah ke kanan terus coba kita masuk ke OS selection coba mari kita tukar ke menu uef ini dia jadi pilih kemari kemudian tekan enter ya jadi pilihannya akan pilihannya uef uef ios kemudian coba kita simpan pengaturan bios yang telah kita atur dengan menekan tombol f4 tombol f4 atau dapat juga menggunakan menu aksis kemudian kemudian kita enter pilihannya yes menu bias sudah kita atur dan kita simpan laptop akan restart sekarang kita tunggu ya ya oke teman-teman semuanya eh sekarang windows sudah normal kembali dan laptop bisa kita pergunakan teman-temanku semuanya begitulah cara bagaimana mengatasi laptop yang mengalami inside port tetapi inilah cara mudahnya tetapi ketika cara seperti ini juga tidak bisa mungkin kita harus membongkar dan mengecek harddisk secara langsung eh begitu begitu saja teman-temanku semuanya semoga bermanfaat eh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bog ol